Halo Cinggu, selamat datang kembali di channel saya Nah oke Cinggu, video ini bisa kalian bilang sebagai review, perbandingan atau untuk kalian yang lagi galau, milih body scrub atau lulur yang mana yang cocok untuk kalian antara Gule Collagen dan juga Scarlett Karena kedua produk ini yang bener-bener viral banget Dan kenapa aku cuma bahasnya body scrub dari Scarlett dan juga Gule Collagen ini Dicepat memutihkan kulit kalian 3 kali lipat Katanya sih kayak gitu ya So, jadi aku pengen nih gebandingin Ini tuh bener-bener sebagus itu dan apa sih minus plusnya itu apa Gule Collagen atau Scarlett Aku bakal bahas Akan menjadi solusi untuk kalian menentukan pilihan Jangan sampai sembarangan pilih So, buat kalian yang penasaran Jangan sampai skip videonya Karena akan banyak informasi penting Let's go Nah oke guys, jadi kita bakal langsung masuk ke pembahasannya Anyway, aku kasih tau ini dulu jelas-jelas ke kalian ya Ini tuh benar-benar sama banget Sama-sama body scrub lulur ya Jadi manfaatnya itu sama untuk mengangkat daki-daki sel kulit mati yang ada di kulit kita Pertama kita bakalan bahas dulu Dari pertama aku nunjukin body scrub ini ke kalian Pasti kalian langsung mikir ke ukurannya Ukuran Scarlett lebih besar daripada bule Collagen Tapi mungkin ada pengaruhnya guys di harga Mungkin harga ini lebih murah dan harga ini lebih mahal So, kita lihat harganya Kalau untuk harga Scarlett itu harganya 75 ribu Sedangkan bule Collagen cuma 31 ribu Jadi ya jelas aja lah Kalau untuk Scarlett ukurannya sebesar ini Itu harganya lebih mahal dibandingkan bule Collagen yang 31 ribu Nah kalau menurut aku Ini tuh worth it untuk harga 75 ribu Karena memang sebesar itu Tiga kali lipat lebih besar ya Dibandingkan bule Collagen Emang penuhnya tuh sampai ke atas banget Kalau dijadiin bentuk seukuran bule Collagen juga Harganya mungkin bakal lebih kecil lagi Tapi kalau untuk bule Collagen ini yang harganya 31 ribu Aku pikir agak sedikit ya Sedikit lebih mahal Sedikit banget ya Kalau bisa dibilang ini bisa turun lah Jadi 25 atau 27 Sama sih harganya tuh kayak Gak jauh beda worth it ya Nah untuk warnanya Kalian bisa lihat soft banget sih Jadi kombinasi warnanya benar-benar menarik Untuk kedua produk ini Anyway Kalau misalnya kalian tanya Udah bepom gak sih kak Ini keduanya udah bepom guys So sekarang aku bakal buktiin ke kalian Bepomnya beneran ada apa enggak Kalian bisa lihat disini ada barcode Di Scarlettnya Pertama ke bule Collagen dulu Ini kita bakal langsung scan Pake kamera handphone Kita buka aja Betul banget Dan langsung mengarah ke bule Collagen Nah kita bakal langsung pindah ke Scarlett Platformnya Scarlett Jadi bakal langsung dikasih tau Kalian tinggal masukin kode yang tertera disini Dan kalian bakal diberitahu produk yang kalian beli itu asli apa enggak Kalian juga tau kan Owner dari Scarlett ini tuh Vito sama Felicia Jadi udah artis Atau misalnya kalian tau Karena dia punya followers yang banyak Produknya jelek Berdampak buruk pada karirnya Kalian mau beli secara online juga Udah ada akun yang terverifat Tapi kalau misalnya kalian pilih bule Collagen Ini bener-bener kalian harus cari tau dulu Yang mana yang asli Dan mana yang enggak Apalagi karena ini viral Ada mungkin yang enggak asli Dan aku juga udah cari online shopnya Itu enggak ada yang official Dan ownernya juga Aku enggak bisa nemuin siapa Tapi kalau misalnya kalian tau Kalian bisa komentar di bawah Bahkan aku menemukan salah satu online shop Yang packagingnya tuh kayak beda gitu ya Anyway Aku disini enggak bahas varian ya Yang aku bahas itu bagusnya mana Tapi aku bakal ngasih tau kalian Varian mana yang bener-bener bestseller Di antara kedua produk ini Body scrub dari Scarlett Itu yang bestseller adalah Romansa Yang sedang aku pegang ini Untuk bule Collagen hijau panas Lebih soft gitu wanginya Yang di tangan aku kali ini Ini bukan japanen Ini infinity crystalline Baunya sedikit kayak Kurang suka gitu deh aku Pokoknya yang untuk bestseller itu Sekarang kita bakal lihat tekstur Di dalam masing-masing body scrub ini Kira-kira mana yang lebih bagus ya Nah ini ya guys untuk Scarlett nya Kalian bisa lihat sendiri Pake tepung di tepi-tepi Banyak banget butiran-butiran Sebanyak itu butiran-butiran Kita langsung aja Bule Collagen body scrub nya Sekarang kita langsung buka Nah ini dia guys Untuk bule Collagen Bule Collagen ini bisa dibilang Tidak ada mungkinnya terlihat Butiran-butiran Nah ini dia Dan bener-bener lembut banget ya Kita gosok kayak gini Baru muncul dan terasa Ada butiran-butiran di dalamnya guys Lihat dari Scarlett Itu warnanya putih cerah banget Sedangkan yang untuk bule Collagen Putih tape Gak putih cerah gitu Jauh lebih berwarna putih Pada body scrub Scarlett Daripada bule Collagen ini Nah sekarang kita langsung aplikasikan aja Ke kulit aku Gimana reaksinya Dan yang mana lebih nyaman Untuk di kulit Tapi sebelum itu Foto dulu lengan aku ini Untuk kalian bisa membandingkan Before after Setelah menggunakan body scrub ini Dan juga after Setelah masing-masing Menggunakan Scarlett Atau bule Collagen Untuk tangan aku ini Sebelah kiri Aku bakal pasang Scarlett body scrub Sebelah kanan Aku bakal pasang Bule Collagen body scrub Untuk cara pakainya Pada umumnya itu Sama dengan body scrub Lulur-lulur yang lain Hampir secukupnya Dioleskan secara merata Diamkan selama 2-3 menit Kita sambil nunggu ini terserap Kita bakal pasang Bule Collagen yang di sebelah kanan Lihat bening banget Jadi kayak gak kelihatan lagi pakai body scrub Beda banget sama Scarlett Lebih kelihatan langsung gitu Putihnya Bule Collagen Kalian bisa lihat sendiri Gak ada perbedaan sama sekali Sesudah atau sebelum di cover Nah Cinggu disini aku udah letakin kertas Jadi untuk menampung daki-daki nanti Scarlett dan juga bule Collagen Oke Cinggu ini aku udah nunggu selama 2 menit Untuk yang bule Collagen Aku ngerasa lebih cepat terserap Scarlett itu masih ada di sekitaran kulit aku Agak lebih lama gitu menyerapnya di kulit Sekarang mari kita gosok Pertama kita bakal gosok yang Scarlett dulu Aku kerasa banget banyak butiran-butiran yang ada di Scarlett ini Kalian harus hati-hati juga Karena mungkin aja bisa mengiritasi Ini setelah digosok-gosok kayak gini Lebih susah untuk ngangkat sel kulit matinya ya Kalau menurut aku Dakinya itu malah nempel di kulit aku Jadi agak lebih susah untuk digosok Untuk body scrub dari Scarlett Scarlett itu ada glutation dan juga vitamin E Terus sekarang kita bakal lanjut ke bule Collagen Aku agak sedikit kesini Karena kertasnya ada di bawah Jadi takut gabung sama Scarlett Daki-dakinya langsung ke angkat Nah tuh Gak bohong kan aku Bener-bener ke angkat tuh Dan kalian bisa lihat perbandingannya sama yang Scarlett tadi Kalau untuk bule Collagen ini Emang gak jelas saat di cover ke kulit Tapi dia lebih cepat ngeangkat Dan menurut aku lebih nyaman Gosokin bule Collagen di kulit aku Karena butiran-butiran yang sedikit Tapi daki-dakinya ke angkat Dan juga saat digosok Bule Collagen ini terasa kayak ada minyak yang ngeangkat Dan melembabkan sekaligus Sedangkan kalau untuk body scrub dari Scarlett ini Dia lebih kayak kebutiran-butirannya yang banyak Jadi kalau menurut aku pas digosok Itu lebih soft dan lebih nyaman ke bule Collagen So sekarang kita bakalan lihat hasil dari daki-daki aku Tapi sebelum itu kita lihat dulu hasil dari yang udah kita scrub tadi Kalian bisa bandingin lah ya Jauh lebih cerah Atau lebih kayak kelihatan putih itu di Scarlett Kincong gitu ya Kayak ada bening-bening Emang agak terasa minyak-minyaknya gitu Untuk Scarlett kalian bisa lihat lebih ke putihnya gitu Gak tau ini dumpul atau kayak gimana Tapi kita bakalan lihat juga afternya setelah kita bilas tangan aku Kita bakal lihat dulu hasil daki-daki yang udah keangkat itu seperti apa Ini dari Scarlett dan ini dari bule Collagen Ini kita bakal lihat yang dari Scarlett Kayak lebih keren gitu kan Ke bule Collagen Nah ini dia bule Collagen Daki-dakinya tuh lebih hitam dibandingkan Scarlett tadi Kayak lebih panjang-panjang Ya ampun aku aja sampe kaget sebanyak ini Parah gak sih? Dakinya banyak banget dibandingkan dengan Scarlett Kedua perbedaan ini jauh terlihat ya Bersihin pake airnya gak perlu pake sabun lagi ya Tinggal dibilas aja Lap aja yang masih basa-basa ini Ini dia hasil akhirnya Kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat ya Kalau untuk yang disebelah ini bule Collagen Dan untuk yang disebelah sini itu Scarlett Kalau menurut kalian ada perbedaannya gak sih? Kalau menurut aku sedikit lebih cerahan ke Scarlett sih Nah oke Cinggu Menurut aku kalian udah tau lah ya Nonton dari awal sampe sekarang Nah kalau menurut kalian Dari kedua body care ini Mana yang cocok untuk kalian beli Dan worth it untuk kalian pake Dapat aku yang mana yang lebih bagus Kalau menurut aku Hmm susah ya Karena semua tuh ada plus minusnya Taraaa Bule Collagen Yap karena ini tuh nyaman banget di kulit Butirannya itu gak banyak Dan dia tuh oily dan melembabkan Serta kalau pas diangkat Itu daki-daki aku keangkat banyak Dan kalau untuk hasilnya tadi Aku udah nunjukin Emang lebih cerahan ke Scarlett Ini cuma pendapat aku Kalau misalnya kalian lebih skuas Scarlett It's okay Kalau kalian juga setuju sama pendapat aku Untuk pemakaiannya lebih nyaman ke bule Collagen It's okay juga Pilihan yang akan kalian gunakan Untuk kulit kalian itu kembali lagi ke kalian Karena yang tau kondisi kulit kalian itu Sesensitif apa Adalah kalian Nah kalau misalnya kalian cari yang aman-aman aja Kalau saran aku sebuah describe dari Scarlett ya Tapi kalau masih tetap pengen yang bule Collagen kayak aku Ya harus hati-hati bener nyarinya So thank you banget udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat And see you next time Bye-bye Jangan lupa dukung terus channel aku Bye-bye See you next time selamat menikmati